Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Injil Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Injil Channel kali ini yang akan Kita bahas mengenai Kritikan Puan Maharani Ketika kemarin pada hari Selasa Berkunjung ke Wonogiri Jawa Tengah Dalam pidatonya Puan Maharani mengkritik Sosok calon presiden bermodal Ganteng tapi tak bisa kerja Ini kemarin Yang disampaikan oleh Puan Maharani Namun Puan Maharani itu sebenarnya tidak menyebut nama Siapa yang dimaksud tetapi Kritikan ini disampaikan kepada Calon presiden Capres Padahal kalau kita lihat teman-teman Capresnya itu Yang sekarang mulai muncul di permukaan Ada Ganjar Pranowo Ada Prabowo Subianto Ada Anis Baswedan Ada Sandiaga Uno Ada Erlanggar Tarto Ada Erick Thohir Lalu siapa ini maksud oleh Puan Maharani Model ganteng tapi tak bisa kerja Tak dekat dengan rakyat Nah apa yang disampaikan Puan Maharani Sebenarnya bisa jadi ini Berbalik kepada dirinya Karena orang yang menuding orang lain Tidak bisa kerja Ini bisa mungkin Tudingan itu Kembali kepada dirinya Apakah Puan bisa kerja Kan pertanyaan seperti itu Kalau menuding orang lain Tak bisa kerja Apakah Puan bisa kerja Nah kalau Puan bisa kerja Berarti ya Alhamdulillah Memang Puan bisa pekerja Kan itu logikanya Nah teman-teman Terkait pidato yang disampaikan Puan Ini ada berita Dari Detik News Saat Puan minta warga Tak pilih pemimpin Ganteng Tidak bisa kerja Oke Yang dimaksud siapa Kita juga kurang jelas Teman-teman Yang disampaikan Puan Ketua DPR RI Puan Maharani Membuat gempar Usai meminta Agar warga Tidak memilih pemimpin Yang ganteng Sering muncul di medsos Tapi tidak bisa kerja Pernyataan Puan tersebut Disampaikan di depan kadernya Di Wonogiri, Jawa Tengah Dia menyampaikan Hal itu saat Memberi sambutan Di depan DPC Wonogiri Selasa 26 April 2022 kemarin Dia awalnya Berbicara terkait Kriteria Pemimpin Indonesia Yang baik Untuk dipilih Saya minta Itu adalah Kembalilah Ke jati diri Akar Indonesia Pilihlah orang Yang betul-betul Cinta Indonesia Dukung orang Yang memang Atau berkotong royong Untuk membangun Bangsa ini Bersama Kata Puan Di depan kader BDIP Seperti yang dikutip Pada hari Kamis 28 April 2022 Puan lalu Membeberkan Alasannya Menyampaikan Kriteria tersebut Dia menyinggung Saat ini Masyarakat Lebih memilih Pemimpin yang ganteng Dan sering tampil Di media sosial Kenapa Saya ngomong ini Kadang-kadang Sekarang kita ini Suka Yowes lah Dia saja yang ganteng Dia saja yang dipilih Asal bukan perempuan Yowes Dia saja Walau gak iso Opo-opo Tapi yang penting Dia itu Kalau Di sosmed Di TV itu Nyenengin Tapi kemudian Gak bisa kerja Gak dekat rakyat Ucapnya Nah ini teman-teman Yang disampaikan Puan Seolah-olah ini Keluan Kepada dirinya Karena calon pemimpin itu Kebanyakan yang Diinginkan ganteng Kemudian Ya bisa kerja tentunya Tetapi Puan mengatakan Modal ganteng Tidak cukup Karena Seorang pemimpin itu Harus bisa bekerja Jadi pilihlah Pemimpin Misalkan nanti capres Di 2024 Pilihlah pemimpin Yang bisa bekerja Yang mencintai rakyatnya Yang dekat dengan rakyatnya Itu kriteria Yang disampaikan Puan Maharani Oke kita lanjut Teman-teman Mau gak Pemimpin Kayak gitu Tanya Puan Enggak Jawab Para kader PDIP Tak hanya itu Puan lalu Mengingatkan Agar kadernya Di Wonogiri Memilih pemimpin Yang mau Membantu rakyat Hingga memperjuangkan Kebutuhan Masyarakat Wonogiri Dia meminta Agar jangan Asal memilih Pemimpin Yang hanya Suka cari Panggung Jadi Jangan Kemudian Kita itu Asal pilih Karena cuma Kelihatan Di panggung Saja Panggung itu Panggung media Panggung TV Panggung sosmed Tapi Tapi Pilih orang Pilih orang Yang betul-betul Pernah Memperjuangkan Kita Pernah Bersama Sama Kita Pernah Bergotong Royong Bersama Kita Setuju Atau Enggak Ujar Puan Setuju Jawab Para kader Yang lain Nah itu Teman-teman Yang disampaikan Puan Maharani Di depan Para kader PDIP Dimana Puan ini Memberikan Satu kriteria Untuk calon Pemimpin Yang Diinginkan Yaitu calon Pemimpin Yang bisa Pekerja Tidak cukup Ganteng Tetapi Harus Bisa Pekerja Yang berikutnya Harus Bisa Mencintai Bangsanya Mencintai Indonesia Dan Pemimpin Itu Juga Harus Memperjuangkan Aspirasi Rakyat Itu Yang Diinginkan Oleh Puan Maharani Dan Saya pikir Apa yang Disampaikan Puan Ada Benarnya Karena Kita Memang Memperlukan Pemimpin Itu Yang Bisa Memperjuangkan Aspirasi Rakyat Ketika Minyak Goreng Langka Kemarin Itu Minyak Goreng Langka Kemudian Ditambah Lagi Mahal Pula Maka Yang Diperlukan Adalah Seorang Pemimpin Yang Bisa Memberikan Solusi Jalan Keluar Bagaimana Minyak Ini Bisa Didapatkan Oleh Rakyat Dengan Murah Seperti Dulu Tidak Langka Dan Ini Memang Harus Diperjuangkan Seorang Pemimpin Jadi Jangan Malah Mengkritik Mbak-amak Yang Antri Minyak Goreng Saya Pikir Itu Bukan Solusi Solusinya Adalah Bagaimana Menghadirkan Minyak Goreng Itu Murah Jangan Menyalahkan Orang Antri Minyak Goreng Orang Antri Minyak Goreng Itu Karena Minyak Goreng Langka Jadi Jangan Salahkan Warga Masyarakat Yang Antri Minyak Goreng Maka Disinilah Memang Penting Teman-teman Seorang Pemimpin Yang Bisa Memberikan Solusi Bisa Membawa Aspirasi Masyarakat Bisa Memperjuangkan Aspirasi Rakyat Seperti Persis Yang Disampaikan Oleh Puan Maharani Hari Ini Teman-teman Jadi Ada Benarnya Disampaikan Puan Nah Terkait Pidato Puan Ini Juga Ada Hal Yang Cukup Menarik Bagi Saya Teman-teman Bahwa Seorang Pemimpin Itu Harus Dekat Dengan Rakyat Harus Memperjuangkan Aspirasi Berbelanja Di Pasar Membeli Daging Membeli Bakso Di Pasar Ternyata Penjualnya Itu Tidak Mengenal Puan Maharani Nah Teman-teman Coba Kita Lihat Beritanya Terkait Puan Maharani Yang Tidak Dikenali Di Pasar Ketika Puan Maharani Belanja Teman-teman Kita Baca Berita Di Detik News Teman-teman Kalau Puan Tak Dikenali Berdagang Saat Belanja Di Pasar Karanganyar Jawa Tengah Tidak Dikenali Teman-teman Ini kan Aneh Sementara Puan Tadi Bicara Bahwa Seorang Pemimpin Itu Harus Dekat Dengan Rakyat Harus Memperjuangkan Rakyat Nah Kalau Pemimpin Itu Dekat Dengan Rakyat Maka Pemimpin Itu Pasti Dikenali Rakyat Bagaimana Mungkin Orang Ini Dekat Kemudian Tidak Kenal Ini Tidak Mungkin Nah Orang Yang Dekat Ini Adalah Orang Yang Dikenal Tentunya Misalkan Saya Sama Teman Saya Tiap Hari Ketemukan Dekat Maka Saya Tentu Akan Mengenal Dia Nah Ini Puan Mengatakan Bahwa Seorang Pemimpin Itu Harus Dekat Dengan Rakyat Tetapi Ketika Puan Belanja Di Pasar Ini Pedagangnya Tidak Mengenal Puan Oke Kita Baca Beritanya Teman-teman Ketua DPRRI Puan Maharani Berkunjung Sekaligus Belanja Di Pasar Jungke Karanganyar Jawa Tengah Namun Siapa Sangka Dua Pedagang Di Pasar Tersebut Tidak Mengenal Sosok Putri Megawati Soekarno Putri Tersebut Dilangsir Dari Detik Jateng Dalam Kunjungannya Puan Didampingi Wakil Bupati Karanganyar Robert Kristianto Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka Bupati Wonogiri Joko Sutopo Serta Bupati Klaten Sri Mulyani Momen Lucu Puan Tak Dikenali Berdagang Itu Pun Terjadi Saat Ia Memberi Daging Sapi Dan Bakso Seorang Berdagang Daging Sapi Bernama Tumi Yatun Mulanya Mengaku Senang Daging Sapi Miliknya Dibeli Oleh Puan Namun Sejatinya Tumi Yatun Sendiri Tidak Mengetahui Sosok Siapa Sosok Puan Maharani Tadi Bu Dewan Siapa Namanya Enggak Tahu Belanja Daging 5 Kilo Per Kilogram 135 Rupiah Bayarnya 800 Rupiah Kata Tumi Yatun Wow Ini berarti Berdagangnya Untung Walaupun Yang Membeli Itu Ibu Dewan Tetapi Katanya Saya Tidak Tahu Siapa Namanya Ibu Dewan Tetapi Harga 135 Dibeli 800 Rupiah Wow Berarti Ini Untung Banyak Berdagangnya Teman Teman Walaupun Dia Tidak Mengenali Nama Ibu Dewan Tadi Sri Rezeki Seorang Berdagang Bakso Turut Merasakan Hal Serupa Meski Mengaku Senang Barang Dagangannya Dibelipuan Si Rezeki Tidak Mengenali Sosok Tersebut Tidak Tahu Siapa Namanya Tadi Beli Bakso Sampi 2 Kilogram Bakso Ayam 2 Kilogram Per Kilo 40 Rupiah Dikasih 300 Rupiah Mau Saya Kembalikan Sisanya Tidak Boleh Ujar Dia Wow Ini Juga Begitu Teman Seorang Perdagang Bakso Harga Bakso Perkiru 40 Rupiah Dibeli Puan Ini 300 Rupiah Berarti Puan Ini Baik Sekali Kepada Masyarakat Teman Teman Jadi Harganya 40 Rupiah Dibeli 300 Rupiah Ini Kan Luar Biasa Sosok Puan Marani Yang Begitu Pemurah Kepada Masyarakatnya Ketika Membeli Barang Ini Dilebih Yang Seharusnya 40 Rupiah Dibeli 300 Ini Luar Biasa Untuk Puan Marani Walaupun Dalam Kontek Ini Teman Teman Dua Pedagang Itu Contohnya Tidak Mengenal Sosok Puan Marani Dia Hanya Mengenal Ibu Dewan Dia Tidak Mengenal Puan Marani Ini Sebagai Contoh Teman Teman Bahwa Memang Seorang Pimpin Itu Harus Dekat Dengan Rakyat Agar Dipilih Waktu Pilpres 2024 nanti Sebagaimana Yang Disampaikan Puan Marani Seorang Pimpin Itu Tidak Cukup Mudah Ganteng Seorang Pimpin Itu Harus Bisa Bekerja Pimpin Itu Harus Dekat Dengan Rakyat Pimpin Itu Harus Memperjuangkan Aspirasi Rakyat Agar Dikenal Rakyat Jadi Jangan Sampai Seorang Pimpin Itu Tidak Dikenal Rakyat Nah Teman Teman Mengenai Aspirasi Rakyat Aspirasi Masyarakat Itu Memang Harus Diperjuangkan Tidak Cukup Dengan Kata-kata Seperti Dulu Pada Waktu Pemerintahan SBY Ketika SBY Menaikkan Harga BPM Ini Protes Keras Dilakukan BDIB Baik Puan Marani Maupun Megawati Bahkan Kalau Kita Lihat Di Beberapa Gambar Yang Dulu Teman-teman Ini Puan Marani Sampai Menangis Nangis Ketika Baca Puisi Menolak Kenaikan Harga BPM Itu Di Jokowi Ketika BPM Naik Pertamak Naik Dan Informasinya Sementara lagi Akan ada Pertalight Akan Naik Gas LPG Naik Solar Naik Ini Kita Harapkan Teman-teman Puan Marani Juga Memperjuangkan Aspirasi Rakyat Rakyat Sebenarnya Tidak Mau Ada Kenaikan Harga Seperti Itu Maka Protes Puan Marani Kepada Pemerintah Mumpung Anda Sebagai Ketua DPRRI Suara Anda Sangat Diperhatikan Oleh Pemerintah Dan Mungkin Kalau Puan Marani Bersikeras Menolak Maka Tidak Akan Terjadi Kenaikan Harga BPM Karena Kenaikan Harga BPM Itu Harus Ada Persetujuan Dari DPR Teman-teman Kalau DPR Tidak Setuju Maka Tidak Naik Nah Ini Teman-teman Yang Kita Minta Kepada Puan Lakukan Apa Yang Telah Anda Sampaikan Tadi Teman-teman Bahwa Seorang Pemimpin Itu Harus Bisa Bekerja Harus Dekat Dengan Rakyat Harus Berkotong Royong Mencinta Indonesia Kemudian Memperjuangkan Aspirasi Rakyat Nah Ini Lakukan Jangan Hanya Sekedar Ngomong Tapi Kita Semua Perlu Pembuktian Nah Kalau Puan Marani Bisa Melakukan Itu Semua Wow Kita Angkat Jempol Untuk Puan Marani Memang Benar Memperjuangkan Aspirasi Rakyat Tetapi Kalau Tidak Maka Apa Yang Disampaikan Puan Marani Hanyalah Angin Lalu Jadi Tidak Punya Nilai Value Tidak Ada Karena Yang Penting Kita Itu Value Nilai Teman Teman Jadi Orang Ngomong Apapun Banyak Sekali Tetapi Kalau Tidak Ada Buktinya Maka Orang Tidak Percaya Dengan Omongannya Tetapi Jika Seorang Mimpin Itu Bicara Sedikit Tetapi Dibuktikan Wow Maka Mimpin Itu Punya Nilai Yang Cukup Tinggi Itu Yang Kita Harapkan Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima